Shalom Bapak Ibu Saudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, shalom Shalom Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa dan hebat-hebat dimanapun kita berada Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita memuji Tuhan Karena kita bangga punya alam yang begitu baik dalam kehidupan kita, amin Mari kita angkat pujian ini bersama-sama Sembuk ku bangga Bapak, nyala seperti engkau Sembuk ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan Tak ingin aku hidup lepas dari kasihmu Kasihmu penyelamatan dan beriku pengharapan Kini ku persembahkan Kini ku percetakan Karena aku tahu ini menyenangkan aku Mari Bapak Ibu lebih semangat lagi, kita angkat-angkat sama-sama Haleluya Haleluya Sembuk ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan ku Tak ingin aku hidup lepas dari kasihmu 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 penyelamatan dan beriku pengharapan Kini ku persembahkan Kini ku persembahkan Kini ku persembahkan Kini ku persembahkan Apa yang aku pilih ini Memang tidak ada berarti lagi Bandingku dengan kasihmu Namun ku ingin berarti dengan sukacita di hati Kini ku persembahkan Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu Kini ku persembahkan Apa yang aku pilih ini Memang tidak ada berarti lagi Bandingkan kasihmu Namun ku ingin berarti dengan sukacita di hati Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Ini doa kami di hadapanmu Sungguh kami bangga punya Allah seperti engkau ya Tuhan Engkau yang menembus setiap kehidupan kami Engkau yang menyelamatkan kami Dan engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru ya Tuhan Kini kami menjadi hidup yang baru ya Bapak Bersama dengan engkau ya Tuhan Terima kasih Tuhan Tidak ada yang dapat membandingkan kebaikan-kebaikanmu ya Tuhan Dalam kehidupan kami Sungguh kau luar biasa Bapak Kini kami persembahkan hidup kami Sebagai persembahan Yang hidup yang kudus dan berkenal di hadapanmu ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Saat ini kami mau duduk diam di kakimu Tuhan Mendengarkan setiap perkataan-perkataanmu Yang akan disampaikan oleh hambamu Biar Tuhan yang mengurapi hambamu Dengan pengurapan yang baru Dengan kepeduhan yang daripada Tuhan Sehingga firman yang dilepaskan Itu boleh membangkitkan setiap umat-umatmu Tersemakin dekat lagi kepadamu Tetap setahat dan setia kepadamu ya Tuhan Terima kasih Tuhan Serikan kami kekuatan Kemampuan dan roh kudus merapi kami Sehingga kami yang mendengar firmanmu Menjadi pelaku-pelaku daripada firmanmu ya Tuhan Mampukan kami untuk melakukan firman yang boleh kami dengar pada saat ini ya Tuhan Terima kasih Bapak Kami buka hati dan pikiran kami untuk firmanmu pada saat ini Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan Kita bersama-sama katakan Amin Haleluya Salam saudara yang dikasihi Tuhan Salam sejahtera bagi kita semua Biarlah kiranya kasih Kristus senantiasa Memenuhi kehidupan kita semua Amin Rendungan kita pada hari ini dari Roma 8 ayat 25 firman Tuhan Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat Kita menantikannya dengan tekun Saudara yang dikasihi Tuhan Terkadang kita tidak dapat menerima keadaan yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita Kita sering memberontak Kita sering bersungut-sungut Bahkan kita sering menyalahkan Tuhan atas kejadian yang kita alami Kita bertekad ingin keluar dari permasalahan yang kita alami bagaimanapun caranya Kita tidak peduli apapun jalan yang kita tempuh sekalipun itu berujung pada kesiasiaan Amsal 14 ayat 12 berkata Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya maut Saudara kita sering beranggapan bahwa jalan keputusan yang kita ambil sudah benar dan pasti memberikan jalan keluar Sedangkan firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5 berkata Beginilah firman Tuhan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Sehebat dan sekuat apapun kita Kemampuan kita terbatas saudara Namun akan tetapi apabila kita mau menyikapi setiap pergumulan Permasalahan yang ada dengan tetap senantiasa berharap pada kuasa Tuhan Maka tidak ada yang perlu diragukan lagi Setiap penderitaan atau hal yang tidak mengenakan Dibutuhkan perjuangan serta ketekunan kita dalam menantikan sesuatu yang kita harapkan Karena apabila kita tekun maka iman kita akan kuat Dan tidak akan gampang teromba ngambing oleh keadaan dan situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan Dan amin Sering sekali kita saudara ketika pergumulan yang kita alami Terasa berat dan seakan-akan tidak ada jalan keluar Kita mulai bersungur-sungur kepada Tuhan Kita sering menyalahi Tuhan dengan keadaan yang terjadi Saudara yang terkasih Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri amin Kita sangat berharga di mata Tuhan saudara Tuhan selalu mengingat kita karena saudara ada di telapak tangan Tuhan amin Dia Tuhan yang sangat peduli Serta dia Tuhan yang sanggup memberikan pengharapan yang pasti kepada kita Dan juga dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita amin Mari saudara jadilah pribadi yang kuat seperti Raja Wali Sekalipun hambatan, tantangan, persoalan apapun yang merintangi perjalanan hidup kita Dengan permasalahan yang terjadi Kita harus mampu terbang tinggi mengatasi setiap badai yang terjadi Dalam kehidupan kita Roh kudus yang senantiasa memberikan kekuatan dan kuasanya Untuk kita menjadi kuat Tangguh serta menjadi pribadi yang berkemenangan Di dalam Tuhan Amin Mari kita berdoa Kami mengucap syukur Tuhan Terima kasih Bapak Berkat Bangsa kami Menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan Tutup bungkus dengan kuasa daramu Bentengi dengan api kudusmu Sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna Terima kasih Tuhan Kau memberkati seluruh kegiatan aktivitas kami apapun itu ya Tuhan Biarlah ya Tuhan Kemenangan demi kemenangan Menjadi milik setiap umat-umatmu Terpujilah namamu Tuhan Hanya di dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Mari Bapak Ibu Setiap kita yang diberkati bersama-sama kita katakan Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih